Garis itu dimana sebelumnya disini, di video ini kita akan membahas mengenai sencou kita yang sedang ada di pulau Eket nih. Nah mari tanpa bahasa besi lagi, kita langsung saja wadaw. Gimana dikatakan, insiden Eket yang terkenal itu akan menguncang dunia di keesokan harinya, yang berarti dampak dari apapun yang terjadi di pulau Eket ini dengan buat karakter utama kita Bajak Lotopid Rami yang juga terlibat di pulau tersebut, akan benar-benar memiliki peran yang sangat besar ke perkembangan cerita di masa depan. Halo, kira-kira apakah dampak dari semua hal itu? Nah jadi pastikan buat kalian yang belum subscribe, bantu klik tombol subscribe-nya dan juga tonton video ini sampai habis, agar tidak ada informasi yang missed dan juga setengah-setengah, karena waktu itu sudah kemasuk akal, tapi akal bisa masuk. Jadi sebelum mulai, siapkan kopi, jangan lupa mani besar, ambil posisi pewek, dan let's go! Pada pertama, kita akan mulai dari membahas timeline-timeline yang sangat penting dahulu, yang sedang terjadi dan sudah selesai terjadi di sepanjang pasca ark dari Wano Kuni. Yang lebih tepatnya, sampai chapter 1083 lah yang menjadi bagian dari judul di video ini. Pertama, beberapa build-up cerita yang kita dapatkan sebelum memasuki Ark Egghead, dan bisa dibilang ini adalah pasca dari perang Wano Kuni adalah seperti berikut ini. Oh iya, buat yang mungkin kurang nanggep pasca, perang Wano Kuni ini adalah saat trio dari Worst Generation siap berlayar, yang itu pun kurang lebih waktunya 1-2 mingguan setelah Kaido dan Big Mom dikalahkan. Jadi seharusnya keadaan di dunia luar pun sudah cukup kacau setelah menerima berita kekalahan 2 orang Yonkou. Nah di waktu yang sama, saat Luffy, Lau, dan Kid akan pergi meninggalkan Wano Kuni, disitu pula kita mendapatkan informasi tentang Buggy dan Cross Guild yang akhirnya flyernya baru tersebar ke seluruh dunia. Dan disini pula kita melihat bagaimana Buggy dibully oleh kedua founder lainnya, yaitu Krokodile dan Mihao. Gimana di waktu yang sama itu pula, kita melihat bagaimana Sabo dan seluruh pulau Lucia diserang oleh imu yang sangat luar biasa tersebut. Dan terakhir adalah, galp yang dikatakan masih berada di markas besar Angkatan Laut seperti perkataan Hina di chapter 1082 kemarin. Lalu beberapa hari setelahnya, kemungkinan hanya 1-2 hari saja lah. Dari Wano Kuni sampai masuk ke waktu saat ini, atau Luffy sampai ke Pulau Eket, karena di sini pun narrator memberikan langsung clue dengan tulisan A Dice Letter, yang sebenarnya ini bisa saja langsung keesokan harinya sih. Tetapi kurang lebih inilah real time yang sedang terjadi bersamaan di berbagai sisi. Luffy yang akhirnya sampai ke Pulau Eket, atau juga si Pinol alias Lucia dan yang lainnya, diperintahkan untuk mendatangi Eket pun berada di waktu yang bersamaan di hari ini. Makanya mereka berdua sampai berbarengan di Pulau Eket. Di waktu ini pula, kita melihat bagaimana Garp yang datang ke G14 untuk menjemput pasukan Sword yang lain dan menyerang Hachinosu. Di sini pula, kita melihat Kit yang sampai ke Elba, Flau yang bertemu dengan Kurohige, dan tentu saja Kizaru dan Gorosei yang sudah siap juga untuk datang ke Pulau Eket. Ingat dari awal Luffy di lautan Eket, sampai semua insin yang terjadi sekarang, seperti bagaimana Dome dihancurkan, adanya pengenet itu bisa dibilang sudah memakan waktu berapa jam saja. Nah, dalam beberapa jam inilah, ternyata berbagai insiden lain pun ikut bersamaan terjadi. Di saat kita sedang fokus di Pulau Eket, karena karakter utama kita ada di sana, tetapi kita juga tahu, seri Luar Luffy ini adalah segala hal bergerak secara paralel, di mana dunia yang lain pun pastinya sedang terjadi sesuatu di waktu yang bersamaan dengan karakter utama kita bergerak. Salah satunya adalah Kit di Pulau Elbaf, ya mungkin bagi kita itu merasa waktu yang cukup lama, karena butuh beberapa chapter saat Kit tiba sampai dia di kalahkan. Tetapi jika dari waktu realnya, itu mungkin hanyalah terjadi beberapa menit saja. Yang bahkan, kita sendiri pun melihat, kekalahan Kit hanya butuh waktu 10 detik oleh Akagami No Sense ini kan. Ini adalah insiden pertama yang sudah selesai dengan sangat cepat sekali, lalu di mana insiden kedua adalah saat Luar versus Kurohige, yang kita lihat awal tarung mereka, cuaca masih siang dan sangat terang, dan ketika Luar kalah pun cuaca masih dalam keadaan terang alias tidak berubah menjadi malam. Yang berarti pertarungan dari kedua orang ini bisa dibilang memakan waktu yang tidak cukup lama. Yang sejujurnya sangat wajar sekali sih, kita tahu Luar ini sangat bergantung kepada buah iblisnya, di mana Kurohige adalah anti buah iblis yang dapat menetralkan semua buah iblis, jadi bisa dibilang, ya cukup mudah lah bagi Kurohige. Lagi-lagi, dalam jangka waktu X-Head, beberapa insiden yang lain pun telah terjadi. Yang tidak hanya itu, dalam spare waktu tersebut pun, kita melihat bagaimana Garp sampai ke Hachinosu untuk menyelamatkan Kobi, yang kita lihat super duper epic nih, opening dari Garp di pulau tersebut. Yang sebenarnya untuk insiden ini masih belum selesai, karena masih dibilang timeline ini masih ongoing lah, sama seperti DHS sekarang yang masih berjalan juga. Nah, sebenarnya timeline ini juga berhubungan dengan Sengoku dan Shuru yang bertanya, di mana lokasi Garp saat ini yang kita lihat di chapter 1082 lalu. Yang sejujurnya memang ada kemungkinan sih, bagaimana kedua veteran ini akan bergerak, tapi lagi-lagi butuh waktu untuk perjalanan dari markas besar ke Hachinosu. Ya tentu saja, timeline lain yang bergerak bersamaan juga adalah, speech yang sangat merinding dari Our Lord bagi kita, yang kita lihat dia membangkitkan semangat seluruh bajak laut di pulau Karai Bari. Nah, dari sini sebenarnya bisa dibilang, kita memiliki tiga insiden yang sedang terjadi, tetapi masih ongoing atau belum selesai, dan menghasilkan output. Pertama tentu saja, output dari penyerangan Garp ke markas besar Yonkou, yang hasilnya kita masih belum tahu nih. Apakah akan munculnya berita baru di mana markas Yonkou dihancurkan oleh pahlawan angkatan laut? Nah, ini pun bisa saja terjadi karena perlu diingat ya, Kurohige atau Sang Yonkou sendiri butuh waktu untuk sampai ke markas sendiri, karena sebelumnya bertarung melawan laut. Dimana seperti itu juga sebenarnya bisa dijadikan bantuan bagi Shuru dan Sengoku untuk tiba ke Hashinosu, tapi lagi-lagi di sini kita masih belum tahu. Atau bahkan, worst case-nya dari sisi kita adalah Sang Pahlawan Angkatan Laut berhasil dikalahkan oleh komandan-komandan Yonkou yang ada di sana. Yang sejujurnya, ini sangat epic dan plotnya pasti akan sangat menarik. Walau tentu saja, yang nama jawaban itu tidak hanya 0 dan 1 saja, tidak hanya yes dan no saja, pasti masih ada beberapa opsi lain. Dimana mungkin untuk opsi ketiga dari hal ini adalah, sesuai tujuan Garp datang ke sana, dia hanya sampai untuk menyelamatkan Kobi, dan jika Kobi sudah selamat, maka mereka pun tinggal pergi saja. Ya kurang lebih, case-nya sama lah, seperti Luffy yang menyelamatkan Sanji di negeri Yonkou, yaitu Wakek Island dari Big Mom. Di situ, Luffy hanya menyelamatkan Sanji, tetapi berhasil mengalahkan satu komandannya. Apakah di sini mungkin Garp juga akan melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah, tentu saja, yang paling baru, dan itu tentang Our Lord kita. Ingat, Bagi, dia mendengar berita terkait pergerakan Sanks yang pastinya, berita tentang Sanks vs Kate ini sudah menyebar sangat cepat di Underworld. Di sini, Bagi pun akhirnya sangat bersemangat, dan bahkan bilang ke semua grupnya, sudah saatnya membangkitkan semangat besar bajak laut saat kita mengklaim One Piece. Ya tentu saja, output dari hal ini adalah, akhirnya satu Yonkou terakhir pun mulai bergerak, dan tidak hanya diam saja di Karai Bari, tapi pastinya akan mulai berlayar. Apakah Krokodil dan Mihawk akan diam saja, dan tidak melawan apa yang Bagi lakukan? Yang sejujurnya, saya pun tidak cukup yakin sih, di mana pertama, seluruh kru atau bawahan dari Bagi, mereka ini benar-benar memuja Bagi sebagai hal yang luar biasa, jadi dia pastinya akan mengikuti Bagi kemanapun dia berada. Walaupun Krokodil dan Mihawk ini sangat kuat, tetapi tentu saja mereka akan kerepotan jika harus melawan bawahan lainnya, yang isinya level 1 sampai 5 impel, dan tidak tahu nih jika ada level 6 juga. Kalau ingat di Marine Force saja, si Rokige bilang cukup kerepotan jika harus melawan bawahan dari Bagi ini, ya apalagi untuk Krokodil dan Mihawk kan, pasti lebih baik mereka akan mengikutinya daripada harus melawan semua bawahan Bagi. Serta jangan lupa juga, impian terdalam dari Krokodil adalah dia ingin menjadi seorang Raja Bajak Laut, yang sama seperti bagi katakan di chapter 1082. Dan Mihawk selaku penyekan pedang terhebat adalah gelar yang bisa dibilang sangat tinggi lah, seperti gelar Raja Bajak Laut, jadi ya sebenarnya mereka semua ini memiliki hasrat terdalam untuk bergerak dan membuat nama bagi mereka sendiri, atau membuat ketenaraan untuk namanya sendiri nih. Ya seperti clue di chapter 1082 yang kita lihat kemarin, saat bilang mereka hanya mengincar wealth dan power saja, disitu pun Bagi sangat kesal dan menimpal. Kenapa tidak kita dapatkan semua harta, yaitu seperti berkataan terakhir Roger, wealth, fame, and power. Kenapa tidak kita dapatkan ketenaran juga, selain kita hanya mendapatkan kekayaan dan kekuasaan saja. Yang sejujurnya inilah hal yang sangat-sangat efek sekali yang bagi katakan. Dan yang ketiga adalah tentu saja output dari karakter utama kita, yaitu di Pulau Egghead. Yang seharusnya ini akan menjadi output paling terakhir sih, mengingat karakter utama yang bakal berlanjut terus. Apakah Luffy akan berakhir seperti dua Wars Geek dan desain lainnya, yang sebelumnya bergerak bersama sejak Sabonni Archipelago, yaitu Lau dan Kit yang akhirnya, sekarang sudah dikalahkan. Apakah akan berlaku juga untuk Luffy di insiden besar Egghead ini? Dibatang dampak itulah yang akan membuat insiden Egghead yang terkenal itu dapat menguncang dunia, karena dampak dari Luffy yang tertangkap akan memberikan semangat luar biasa bagi seluruh negeri yang pernah Luffy selamatkan dan nakama-nakama atau aliansi lain yang tersebar di seluruh dunia. Yang sejujurnya ini bisa menjadi opsi yang sangat menarik. Tapi kalau kalian ingat bagaimana cara kalah Kit dan Lau itu melalui narator yang bilang jika bajak laut Kit telah dimusnahkan lah, dan bajak laut laut yang telah dikalahkan, itu sangat persis seperti apa yang terjadi kepada Luffy di Sabonni Archipelago lalu. Ya benar, dimana bisa saja Luffy pun sudah mengalami hal yang kedua aliansinya itu baru saja alami, tetapi Luffy kemungkinan tidak akan mengalami hal yang sama lagi. Yang bisa dibilang, Luffy lebih cepat 2 tahun lah untuk menderita hal yang sama seperti 2 rekannya. Makanya bisa saja, dampak luar biasa dari Insiden Egghead bukan karena kekalahan Luffy, tetapi sebaliknya yaitu kemenangan Luffy entah atas Admiral atau bahkan Gorosei. Dimana sebenarnya bahasan lengkap alternatif lainnya sudah pernah saya bahas di satu video ini. Dan jangan lupa juga, masih ada dampak lain yang terjadi di waktu yang sama, yaitu berita dari Sabo kepada Dragon dan Ivankov yang kita lihat di chapter 1082. Walau beritanya mungkin tidak akan tersebar luas seperti hal yang lainnya, karena untuk Revolutionary Army ini bisa dibilang lebih rahasia lah. Tetapi dampaknya ke kita, para audiens pasti akan sangat besar. Yang sebenarnya timeline yang menurut saya akan bersatu lagi adalah Marco yang sampai ke Pulau Sphinx dan bertemu Bakin. Yang ini pun sebenarnya waktunya bersamaan dengan saat Luffy pergi dari warna kuni untuk timeline-nya, jadi kita masih belum tahu nih apa yang Marco lakukan sekarang, apakah dia sudah bergerak atau tidak. Tetapi masih ada juga Neomats yang terbentuk lebih lama lagi, yang sejujurnya jika digabungkan semua hal ini, pasti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah kira-kira kalau output dari Insiden Egghead ini, kalian lebih suka opsi yang mana? Kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Buat kalian juga nih yang punya teori atau apapun yang mau di-share, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi seputar One Piece, kalian bisa langsung follow Instagram kami di at Devilomi ya, dan kalian bisa nge-DM untuk bertanya apapun di Instagram tersebut. Atau mungkin jika kalian juga senang dengan video pendek kami yang sudah ada di TikTok, kalian bisa langsung follow dengan nama yang sama di Devilomi underscore. Gue kita ramaikan dunia peruan pisan di sosial media. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share dengan teman kalian. We're the fellow pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax